Intro Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa aksi perundungan atau bullying pada lembaga pendidikan menimbulkan kekhawatiran tindakan pencegahan melalui edukasi kepada para siswa menjadi atensi polri, khususnya Polres Jepara dengan menggencarkan kampanye anti-bullying. Polres Jepara, Polda Jawa Tengah memberi perhatian khusus kepada pencegahan tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah dengan mendorong kampanye anti-bullying. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugrung Setiawan menerjunkan anggotanya untuk menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jepara dan menyampaikan pesan kepada para pelajar agar tidak melakukan bullying. Langkah inovatif ini guna memberikan pemahaman kepada para siswa akan pentingnya menghormati dan mendukung satu sama lain. Tindakan bullying bukan hanya merugikan secara fisik, namun juga dapat berusak mental korban. AKBP Wahyu Nugrung Setiawan juga mengimbau para siswa untuk tidak takut melaporkan jika mengetahui adanya tindakan bullying. Kapolres Jepara berharap dengan adanya kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mencegah tindakan bullying di sekolah yang ada di Kabupaten Jepara. Pumas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Polres Grobogan bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJT Muria Raya, Persatuan Wartawan Indonesia dan Pegiat Media Sosial Grobogan serta Polsek Tawang Harjo melaksanakan bakti sosial penyaluran air bersih untuk warga di Desa Tawang Harjo sebanyak 12.000 liter air bersih disiapkan untuk warga. Bertempat di Desa Tawang Harjo, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan, pada Rabu 4 Oktober 2023, Polres Grobogan melaksanakan bakti sosial bantuan air bersih. Kegiatan bekerja sama dengan Polsek Tawang Harjo, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJT Muria Raya, Persatuan Wartawan Indonesia dan Pegiat Media Sosial. Kapolres Grobogan AKBP Deddy Anung Kurniawan melalui Kapolsek Tawang Harjo, AKP Umbarwati menyampaikan, kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Jadi Humas Polri ke-72 juga sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang mengalami krisis air bersih terdampak kemarau. Kami dari Polsek Tawang Harjo bersama-sama dengan Humas Polres Grobogan dan juga dari Wartawan Mirka Polres Grobogan saat ini melaksanakan bakti sosial pembagian air bersih di Dusun Dalingan, Desa Tawang Harjo, Ketamatan Tawang Harjo dengan harapan bisa membantu masyarakat yang saat ini masih kekeringan, masih musim kemarau. Jadi semoga bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Dusun Dalingan, Desa Tawang Harjo. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua IJTI Muria Raya, Arief Nur, mengungkapkan bakti sosial pemberian air bersih diharapkan bisa meringankan beban masyarakat. Kita bersinergi dengan Humas Polres Grobogan dan Polsek Tawang Harjo untuk berbagi. Seperti kita ketahui, di Kabupaten Grobogan banyak desa yang dilanda kekeringan. Kita sebagai jurnalis tentu setiap hari meliput dan kita tahu betul bagaimana penderitaan masyarakat, bagaimana seluruhnya mencairkan air. Untuk itulah kita berbagi bersama Humas Polres dan Polsek Tawang Harjo dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat. Adanya bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi masyarakat karena air sangat diperlukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya sangat membantu masyarakat di sini. Ya membantu meringankan beban lah paling enggak. Satu atau dua hari kan enggak beli. Pada kegiatan ini Polres Grobogan menyiapkan 12.000 liter air bersih untuk diberikan kepada warga desa Tawang Harjo. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami Presisi Siang akan segera kembali.